di ganjau nah lemes ya suaranya peyoy harus langsung dikas kemudian kemudian masuk pak nabrak pasir pak iya nabrak pasir pak 70 km per jam 71 km 70 km per jam 70 km per jam lanjut pak cipukuk lanjut weee 71 nah ini kita sampai bumi perkemahan cipukuk kita ke arah kiri pak ke arah congkul kita parkir sini aja dulu pak ya sampai halun halun jonggol ya temen temen saya sekarang sampai di halun halun jonggol rencananya mau ketemu sama mas hari susu mentok mana ya dia kita cari dulu temen temen yoo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 lihat video angka di youtube menarik sekali buat saya dimana selalu mengupas mobil titipan terang mobil apa temannya sih? mobil zil wah baik kayaknya mobil tua ya cuman karena karena saya juga banyak permintaan dari anda untuk video gil maka mungkin siang hari ini saya ditemani oleh mas ari mas ari boleh anda tonton videonya nanti ada linknya di tag tv saya temen temen sekarang temen ada di sini lokasinya ke arah daya ke arah daya sekitar remakeol lagi sih dari sini lumayan lumayan jauh temen temen ini lokasinya sekarang saya berada di alun alun sama tajonggol apupatai skogor temen temen bagaimana sejarahnya kita kupas nanti lanjut bang ya temen temen akhirnya ketemu tuh saya sama pak ari susmanto ya dia penggila jil temen temen kita ikuti saja mobilnya touring kalau saya segini juga udah uyuan temen temen kurang lebih satu kilometer lagi kita akan menemui jil temen temen kan perjalanannya tuh woi masuk kebon bambu masuk kampung temen temen wah di depan tuh aku ari susmanto ya dia pakai touring ada di depan saya kita kejar temen temen ikuti terus menemui jil di daerah jonggol nah temen temen jalannya sempit ya jalannya ini sempit nih pas mobil nah ini jalannya temen temen seperti ini ya tuh ada lokasi batu batu ya wah sampai ke jedor batu mobil saya nah ini nih nih wooo ada satu temen temen ini dia satu penampakan ya titipan perang mobil jaman pak oang ya kondisinya seperti ini kita lihat dulu nih temen temen wah ini nih bensinya udah disuntik temen temen di atasnya tuh wah nih setirnya kiri temen temen ada palung angkutannya aksesorisnya videonya seperti ini ya temen temen pokoknya ini setangnya kayak terbuat dari tanduk temen temen tapi plastik ya paling empat udah di tali tali mohon maaf tangan saya kotor temen temen huh seperti inilah kira kira ya ini baknya ukuran bak kurang lebih 2 meter setengah kali 2 meter tiga puluhan tiga meter gak terlalu gede temen temen untuk baknya sasisnya masih kuat banget masih kuat untuk sasisnya ini ban gajah tunggal menggunakan ban 20 udah bagian belakangnya wow oh seperti inilah ya lihat-lihat dulu temen temen silahkan nah ini bagian dari velgnya menggunakan 10 baut velgnya 10 baut lampu masih ada tulisan koito ini grillnya ya memanjang ini logo isilnya ya seperti 3 U apa ya apa atau apa ini tuh keren sekali temen temen wow ini nih kita lihat mesinnya temen temen tuh original 6 selinder 5.500 cc temen temen ya sayang sekali mobilnya temen temen ya yang saya tumpangi ini ini adalah mobil Zil ya gimana Zil itu adalah singkatan dari Zafot Imeni Lidham Hef sorry kalau salah temen temen merupakan tipe 164 ya mobil ini memiliki 6 selinder dengan kekuatan 5000 cc memiliki 97 horsepower dengan torsi 324 Newton meter dengan 5 speed percepatan temen temen mobilnya keren banget ya mobil ini dipergunakan bisa masuk ke sungai makanya ini adalah saingan dengan Honda dengan Toyota DA ini dijuluki juga dengan mobil buaya kenapa temen temen karena mobil ini sering masuk sungai sering ke sebelah sana tuh sungainya ya di sebelah sana apa aja yang diangkut oleh mobil ini temen temen ini selalu mengangkut pasir dan batu dimana pasir yang ada di tempat ini bagus banget kayak gini nih ini adalah hasil bunuhan si mobil ini temen temen weh pasirnya bagus banget temen temen dan batu-batu juga ya diangkat dimana temen temen mobil ini turut berperan aktif dalam membangun infrastruktur di awal Indonesia Merdeka yaitu pada tahun 70an mobil ini berfungsi untuk mengangkut pasir mengangkut batu untuk apa sih untuk labung karno dan tidak kalah pentingnya mobil ini berperan aktif dalam membangun Masjid Istiqlal temen temen dimana pelopornya pada saat labung karno dan selesai pada tahun 1978 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto mobil inilah yang mengantar pasir kesana kenapa demikian karena tidak terlalu jauh dari kota Jakarta oke temen temen kita lihat dari dekat mobilnya nanti kita coba hidupin ya ah eh ini nih temen temen nih ini adalah kunci starternya ya sebesar gini ya wow nah seperti ini dari sini temen temen hei nah ke situ nah ke sini temen temen ya pokoknya disini ya untuk hidupinnya non katanya mobil ini bisa nyemplung ke sungai sampai segini temen temen ya nah segini ya segini ke sungai kita ngangkut batu dan mesinnya ada di sebelah sini ya mesinnya gede 5.500 cc 6 selinder memiliki kekuatan 97 horsepower yang dengan torsinya gede banget temen temen 324 Nm kita lihat mesinnya sebelah sini ya mudah mudahan mesinnya masih ada temen temen nah ini ini ya saya sendiri nggak tahu temen temen bukanya ya wow nah ini ya wow ini dia mesinnya memiliki 6 busi 6 selinder segaris temen temen ini masih ada airnya tuh disini di busi businya mas ini nyemplung bro iya ini suka nyemplung nih beneran nih masih ada airnya ada airnya bensin bensin temen temen ternyata ini karburatornya simpel sekali ya hanya masuk dan keluar gas keren sekali ada kuilnya tuh ada kuil ini ya karbunya masih ori ya pak kaya karbunya masih ori temen temen wooo sudah seperti ini ini nah ini bagian dari putaran ini ya temen temen kayaknya enggak untuk damnya ya damnya untuk krem untuk krem ya paling baling mesinnya gede sekali temen temen ya wooo seperti inilah kira kira mantap banget nah inilah permintaan anda saya sengaja datang dari Bandung untuk memperlihatkan mobil ini nanti dilihat-lihat operasionalnya jalan ke sungai nya gimana temen temen ini bagian ini bagian smartphone nya gede banget temen temen saya jadi bisa begini disini wah keren banget 2 wah pannya ini menggunakan ring 20 memakai menggunakan baun 10 temen temen supaya lebih kuat luar biasa luar biasa pokoknya terat ini lunas buat anda ya saya udah datang ke tempat ini temen temen pintu nya pintu ini selokanya sudah gak fungsi lagi ya sudah banyak keroposannya banyak keroposan dan tempat duduknya temen temen ini temen temen kita lihat ya kita lihat kita review temen temen interior dari truck seal ini ya kameramen masuk ke sini kameramen ya bagian atasnya ini ada bambu dianyam ke sini ya dan tidak lupa temen temen ini itu ciman peralatannya apalagi ya ini temen temen peralatan temburnya tidak lupa ketinggalan ada singkup temen temen ada singkupnya disimpan di depan dan ini ada pengki temen temen ya ini pengkinya digunakan untuk mengeruk pasir pengkinya ini mengeruk pasir temen temen dan ini mobil ini memiliki 5 speed percepatan ini tungkat tuasnya dan ini temen temen bagian depannya nih nah saya kurang tahu pasti ya tuh kaca nage muterkan tuh power engkol tuh ayo bang kita di selengger power engkol ini menggunakan bensin temen temen wah wah ini peralatan perangnya ya bener-bener pakai pangki peralatan perang ini kan mobil perang ini peralatan perangnya tuh itu itu orangnya tepia ini orangnya tepia bukan rusia ya kan wah eksen aja jamur dipotok eksen hahaha mesinnya gede tuh di kompa dulu bensinnya sini nih nah harus naik dulu temen temen bensinnya nanti kita coba di selah wow di selah di selah di setar di engkol bimku udah endung ga gas tuh bimku udah endung ga gas tuh kalau di ngecek netral kan ya ngecek netral temen temen giginya masuk dulu ya ada engkol waduh belum hidup satu putar satu dua tiga CWW nah gampang ya iya ayo sayang hiduplah kau mbak Haji takut terkenal ah mbak Haji takut terkenal ah iya kalimpu mesinnya temen temen tuh wah mantap sekali temen temen iya silenya sudah hidup ini ini ownernya temen temen tuh tuh masih edul katanya mbak Haji di jual seberapa Haji di jual seberapa Haji enggak enggak dijual enggak dijual enggak dijual buat kameran doang enggak enggak usah itu ada pandaringan pak padaringan apa apalah ini nih nanti yang dijualnya yang ini aja nah dan itu tuh temen temen batu ya sirtu tuh tuh ini hasil akutan mobil ini ini tahun berapa Haji ini tahun berapa Haji perkiraan 45 kan ada di Indonesia Indonesia merkesi ini bahwa Belanda atau Inggrisnya nah antara Belanda Inggris dan Jepang tuh temen temen tahun 35 temen temen katanya memang tahun 47 kanak jendela anak dobol itu pak ini tahun iya pak di loku ua lah pokoknya nama Jil jenak kata nanti logonya Jil 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 kurang sudah nama Tipper tilas perang pasti itu remnya angin mestinya satu ke depan kesini bah atau ke mana temen saya mau coba ini ya mau naik ini lalu itu maju lagi maju itu tukernya di mana lagi tukernya di tontes tiga jauh tiga jauh wak bentar pak patuh segera sama temen saya naik jauh tukernya di tukernya di pusat tangan pintunya ntar gigi mundur nya katakan gigi nopong Joi, jangan lupa dia, Joi Joi, jangan lupa dia, Joi Joi, jangan lupa dia, Joi Joi, jangan lupa dia Joi 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 Masuk mal Ya dua aja Nabrak pasir Ya selamat menikmati 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 selamat menikmati